Pemirsa SD Negeri 118 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi saat ini masih kekurangan ruangan belajar hingga ruangan guru. Mengantisipasi hal tersebut, pihak sekolah pun memanfaatkan rumah dinas guru menjadi ruang guru karena ruang guru lama dipakai untuk ruang kelas. Inilah kondisi sekolah dasar negeri 118 di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi. Beberapa ruangan kelas plafon serta meja dan kursi sudah mulai rusak. Selain itu, sekolah SD Negeri 118 ini juga kekurangan ruangan pelajar maupun ruangan guru. Untuk mengatasi kurangnya ruangan pelajar ini, ruangan guru dipindahkan ke rumah dinas sekolah sebagai ruangan guru-guru. Selain itu juga halaman sekolah terlihat sangat kotor akibat kotoran sapi. Hal ini disebabkan karena sekolah tersebut tidak memiliki pagar. Disampaikan oleh M. Arisan Bendahara SD Negeri 118 bahwa sekolah ini dibangun sejak tahun 1978 dan hingga saat ini belum ada ruangan kantor. Sehingga terpaksa menggunakan rumah dinas yang ukurannya kecil dan jauh dari kata nyaman sebagai ruangan guru. Dijelaskan Arisan, selain tidak memiliki ruangan kantor, sekolah ini juga masih minim sarana dan prasarana. Seperti banyaknya kursi dan meja yang sudah rusak, ruang kelas yang plafonnya rusak, dan tidak adanya pagar sekolah. Hal ini membuat halaman sekolah kotor dan banyak ditemukan kotoran sapi milik warga sekitar yang dilepas liarkan. Dari sejak tahun 1978, baru-baru di sekolah ini belum ada kantor guru. Itu perlu berdua kepada pihak terkait, kepada pemerintah di tempat penyelidikan ini untuk dapat memberikan kami uang kantor. Karena kami dari tahun 1978 belum ada kantor sampai sekarang. Sementara itu, para siswa-siswi sekolah tersebut juga berharap agar bangku dan meja yang ada di sekolah mereka tersebut bisa lebih bagus lagi karena kondisi rusak ini membuat siswa terganggu pada saat menulis akibat meja yang berlopang. Novia Putri, Senjaya, Cek TV, melaporkan.